Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar mahasiswa? Semoga kabar baik dalam keadaan sehat dan terjaga semangat Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara mengolah data dengan model SEM menggunakan software Smart PLS Analisis Tutorial Equation Modeling PLS atau SEM PLS merupakan metode analisis yang powerful dan komprehensif ketimbang menggunakan analisis jalur atau menggunakan analisis regresi berganda pendekatan OLS karena dengan analisis SEM khususnya dengan pendekatan partial S-square atau PLS ini mampu menyadakan asumsi-asumsi OLS regresi seperti asumsi distribusi data yang harus normal kemudian analisis menggunakan SEM PLS ini dapat menjangkau analisis variable latent yaitu variable yang tidak bisa diukur secara langsung tetapi melalui indikator-indikator variable tersebut baik dengan menggunakan analisis hubungan antar indikator dengan variable latent yang disebut dengan outer model dan dapat mengalisis hubungan antar variable latent yang disebut dengan hubungan struktural atau inert model analisis menggunakan SEM PLS dapat digunakan untuk menguji teori yang lemah dan mengembangkan teori serta dapat digunakan untuk mengolah data dengan ukuran sampel yang relatif kecil yaitu lebih dari 30 sampel analisis SEM PLS merupakan solusi alternatif untuk mengolah data yang berdistribusi tidak normal atau data non-parametrik kemudian analisis SEM PLS ini lebih mengoptimalkan pada ketepatan model prediksi dengan melihat dari nilai koefisien determinasi R² sehingga SEM PLS ini bisa digunakan pada penelitian-penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan teori analisis menggunakan SEM PLS ini dapat digunakan untuk menganalisis model indikator berbentuk reflektif maupun model indikator yang berbentuk formatif SEM PLS merupakan alat analisis data yang sangat kompleks dapat mengukur hingga 100 konstrat dan 1000 indikator mengolah data menggunakan SEM PLS ini dapat dibagi menjadi dua bagian model analisis yaitu analisis outer model dan analisis inert model pada analisis outer model kita lakukan uji validitas dan uji reliability sedangkan pada analisis inert model kita lakukan uji model fit asumsi inert model PLS uji R² koefisien jalur atau path koefisien kemudian tes statistik untuk menentukan signifikansi pengaruh parsial kemudian predictive relevansi dan goef atau goodness of it selanjutnya pada analisis olah data menggunakan program SEM PLS kita bisa menjalankan tiga kalkulasi yaitu PLS algorithm kemudian bootstrapping dan blind folding baik kita praktekan mengolah data hasil survey dengan questionnaire yang menggunakan jawaban skala Likert berikut adalah data jawaban dari questionnaire yang sudah ditabulasi menggunakan Excel terdiri atas variable exogen X1 dari jawaban butir pertanyaan X11 X12 X13 X14 X15 sampai X16 kemudian jawaban dari butir pertanyaan variable exogen X2 dengan butir pertanyaan X21 X22 sampai dengan X211 selanjutnya jawaban dari butir pertanyaan variable exogen X3 yang terdiri atas butir pertanyaan X31 sampai dengan X34 kemudian variable endogen Y dengan jawaban dari butir pertanyaan Y11 Y12 sampai dengan Y14 jika kita gambarkan data pelitian pada Excel ini dengan kerangka pemikiran maka dapat terlihat kerangka pemikirannya sebagai berikut disini pengaruh X1 terhadap Y1 pengaruh X2 terhadap Y1 dan pengaruh X3 terhadap Y1 dimana X1 ini adalah kualitas pelayanan kemudian X2 ini adalah variable promosi dan X3 ini adalah variable kualitas produk sedangkan Y adalah keputusan pembelian disini perlu dipahami bahwa istilah dalam SAM yang biasa dikenal dengan variable bebas atau variable independent dalam SAM disebut dengan istilah variable exogen kemudian variable terikatnya yang biasa disebut dengan variable dependent dalam SAM disebut dengan istilah variable endogen selanjutnya untuk mengolah data dengan smart.pls tabulasi data dalam bentuk file Excel ini kita rubah terlebih dahulu dengan jenis file CSV yaitu comma delimited karena jenis file ini yang bisa dibaca oleh smart.pls baik kita ubah menjadi jenis CSV caranya kita klik file kemudian save as selanjutnya pada tipe ini kita ubah menjadi CSV atau comma delimited kita klik ini sudah CSV selanjutnya kita bisa siapkan penyimpanannya kita simpan di folder workshop pls indo disini pelatihan pls regresi berganda nama file nya kita klik ok selanjutnya kita pilih ok pilih yes nah ini sudah kita ubah dalam bentuk CSV kita bisa lihat nah ini file yang sudah kita ubah dari jenis Excel ke CSV kita buka program smart.pls disini smart.pls menggunakan versi 3.0 kita klik 2 kali nah ini sudah terbuka kita klik close kita perbesar ukurannya selanjutnya untuk memulai project kita klik new project kemudian kita beri nama sesuai dengan nama yang kita inginkan misalnya saya kasih nama pelatihan pls model regresi berganda seperti ini selanjutnya kita klik ok nah disini sudah muncul folder pelatihan prs model regresi berganda nah dibawah ini ada tulisan double click to import data kita masukkan data double click to import data ya kita klik kita block kemudian klik open selanjutnya klik ok maka data pelatihan yang akan kita olah sudah masuk ke lembar kerja pls berikut ini adalah tampilan statistik deskriptif dari data pelatihan jika ada data yang missing maka data tersebut kita buang atau kita delete pada data deskriptif ini ada nilai median nilai median nilai minimum nilai maksimum standar deviasi dan access kurtosis serta sekundas kita bisa pindahkan data ini ke dalam excel dengan cara klik copy to clipboard kita buka program excel bisa kita paste kita bisa berikan garis garis atau kita buat dalam bentuk tabel nah ini sudah muncul ya ini bisa kita pindahkan ke word kita copy kemudian kita buka word paste ini sudah terpindahkan bahwa jumlah butir pertanyaan atau butir pernyataan pada questionnaire sebanyak 25 butir pertanyaan atau pernyataan dengan missing value 0 atau tidak ada yang missing kemudian nilai standar deviasi disini terlihat pada tabel tidak ada yang melebihi besar standar deviasi dari nilai MEAN artinya tidak ada data yang outlier kita lanjutkan dengan menggambar model kerangkap pemikiran pada lembar kerja smart PLS kita kembali ke smart PLS kita klik selanjutnya kita bisa klik pada pelatihan PLS model regresi berganda disini ada gambar model kerangkap pemikiran kita klik saja klik dua kali selanjutnya di bagian bawah disini ada kolom indikator kita mulai menggambar blok indikator atau butir pertanyaan X11 kemudian kita blok sampai X16 dengan cara pada keyboard kita tekan save kemudian kita klik X16 maka secara otomatis sudah terblok semua selanjutnya pada bagian yang di blok ini kita klik ya kita drag ke lembar kerja smart PLS kita lepaskan maka variable dari X1 beserta indikator indikatornya sudah tergambar di lembar kerja smart PLS selanjutnya kita drag kembali variable X2 dimulai dari butuh pertanyaan X21 kita klik atau kita blok kemudian pencet save pada keyboard selanjutnya kita klik X211 kemudian pada bagian yang di blok ini kita klik dan kita drag ke lembar kerja smart PLS kita klik X31 kemudian kita pencet save pada keyboard kemudian kita klik X34 selanjutnya pada kolom yang di blok ini kita tarik atau kita drag ke lembar kerja smart PLS kita klik selanjutnya kita tekan tombol shift pada keyboard kita klik Y14 selanjutnya di bagian yang terblok ini kita drag ke lembar kerja smart PLS kita lepaskan nah kemudian kita bisa beri nama pada masing-masing variable disini untuk variable X1 adalah variable kualitas pelayanan caranya kita klik selanjutnya klik kanan klik rename kita beri nama kualitas pelayanan kemudian kita klik OK kita klik kanan kemudian klik rename kita tulis promosi kemudian ya ini biar lebih mudah kita bisa kasih tanda X2 ya kemudian klik OK X1 ya kita ulangi lagi sini tambahkan X1 kemudian klik OK selanjutnya pada variable latent 3 klik kanan kita rename kemudian kita kasih nama kualitas produk atau X3 kita klik OK kemudian pada variable endogen klik kanan klik rename kita tulis variable endogen keputusan pembelian atau Y kemudian klik OK selanjutnya kita hubungkan variable exogen terhadap variable endogen klik connect ini kita klik kemudian kita arahkan ke variable kualitas pelayanan X1 kita tekan pada lingkaran variable pelayanan kita tarik garis ke arah keputusan pembelian kemudian kita lepaskan dan kita klik lagi nah ini sudah muncul garis beranak panah 1 selanjutnya variable promosi X2 kita klik kita tekan kemudian hubungkan dengan keputusan pembelian Y setelah itu kita lepas dan kita klik kiri nah ini sudah muncul anak panah begitu juga variable kualitas produk kita lepas kemudian klik nah ini sudah berubah warna menjadi biru artinya sudah terhubung nah disini kita bisa mempercantik misalnya untuk indikator ini kita bisa ubah posisi ke atas bisa dengan klik sini nah selanjutnya kita bisa pindahkan ini sebelumnya kita netrakan terlebih dahulu dengan klik select nah kemudian kita geser ini kualitas pelayanan variable nya kita juga bisa berindah supaya tidak tabrakan dengan merubah posisi align indikator to the top kita ubah ke atas seperti ini kita sesuaikan yang bawah juga bisa kita sesuaikan supaya tidak tabrakan indikatornya kita ubah ke align indikator to the bottom di bawah nah seperti ini kita bisa sesuaikan supaya nampak kemudian yang variable promosi juga bisa kita atur sedemikian rupa supaya posnya enak dipandang nah kita juga bisa menyembunyikan indikator indikator ini pada masing-masing variable caranya kita klik variable yang dituju misalnya keputusan pembelian kemudian klik kanan selanjutnya kita hide indikator of select contracts kita klik nah ini variable variablenya ini sudah hide tertutup yang ini juga bisa semuanya juga bisa hide indikator kemudian ini hide indikator seperti itu meskipun ini tidak nampak indikatornya tapi sebenarnya sudah ada indikatornya ini ini juga bisa di hide cara muncul kembali bagaimana kita klik lagi misalnya keputusan pembelian ini kita klik kanan kemudian kita klik show ini muncul kembali indikatornya ini juga kita show ini promosi juga kita show dan kualitas produk kita show kita munculkan semuanya nah tersebut gambar kerangka pemikiran dengan smart PLS di lembar kerja smart PLS telah tergambar selanjutnya setelah gawar model penelitian sudah dibuat kita buat analisis author modelnya dengan kita lakukan proses kalkulasi algoritm caranya di bagian atas ini calculate kita klik selanjutnya kita klik PLS algorithm nah kemudian tetap default patch biarkan saja selanjutnya klik start calculation nah kita kembali ke slide terlebih dahulu pada author model kita lakukan uji validitas dan uji validitas uji validitas dapat kita lakukan uji validitas convergent dan validitas diskriminan sedangkan pada uji reliability kita dapat uji dengan composite reliability dan dengan krombah alpha uji validitas convergent adalah uji validitas yang digunakan untuk membuktikan pernyataan-pernyataan dari setiap variable latent dapat dipahami responden sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti ketentuan penilaian uji validitas convergent pada indikator reflektif menurut latan untuk penelitian confirmatory nilai loading faktornya lebih besar dari 0,7 sedangkan pada penelitian exploratory nilai loading faktornya lebih besar dari 0,6 sampai 0,7 kemudian pada penelitian confirmatory dan exploratory nilai AVE atau average varian ekstrat lebih besar dari 0,5 sedangkan pada penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran menurut jin nilai loading faktornya adalah antara 0,5 sampai dengan 0,6 ini sudah dianggap cukup kemudian menurut nilai loading faktornya lebih besar sama dengan 0,5 kita kembali ke lembar kerja smart PLS disini kita klik outer loading untuk lakukan uji validitas konverget pada penelitian ini kita tentukan bahwa jenis penelitiannya adalah confirmatory sehingga kita tetapkan menggunakan nilai loading faktor di atas 0,7 sehingga nilai yang loading faktornya lebih gajel dari 0,7 kita drop out atau kita hapus disini kita lihat yang nilai loading faktornya kurang dari 0,7 yaitu X11 ini ini nilai loading faktornya adalah 0,538 artinya 53,8% butir pertanyaan atau butir pernyataan dari X11 ini kurang mampu menjelaskan variable kualitas pelayanan X1 sehingga kurang valid secara konverget kemudian yang lebih kecil dari 0,7 adalah butir pertanyaan atau butir penyataan X16 disini nilai loading faktornya adalah 0,556 kemudian yang loading faktornya kurang dari 0,7 adalah X21 ini sebesar 0,657 selanjutnya X2 10 X24 0,607 dan X26 0,692 selanjutnya loading faktor pada butir pertanyaan X28 X29 dan Y13 ini semuanya di bawah 0,7 kita pindah ke tab pelatihan PLS model regresif berganda atau pada diagram kerangka pemikiran yang sebelumnya kita gambar disini sebenarnya sudah kelihatan yang loading faktornya di bawah 0,7 ini angka-angka ini adalah loading faktor disini X11 0,538 kemudian X16 adalah 0,556 dan seterusnya sedangkan ini adalah nilai test statistik dan nilai 0,529 ini adalah nilai R2 atau nilai estimasi prediksi baik kita hapus loading faktor yang di bawah 0,7 caranya kita klik X11 kemudian klik kanan selanjutnya delete selanjutnya kita delete X16 kemudian yang load faktornya di bawah 0,7 X21 X210 X24 X26 X28 X29 kemudian Y13 disini nah ini indikator sudah kita delete yang loading faktornya di bawah norma 0,7 maka disini perlulah ketika kita membuat pertanyaan atau pernyataan kita perlu menyiapkan kemungkinan kemungkinan butir pertanyaan atau pernyataan yang di drop out karena tidak valid atau karena tidak reliable sehingga boleh nanti dalam membuat questionnaire setiap indikator bisa dibuat 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan nah untuk merapihkan posisi dari indikator kita bisa klik variabelnya kemudian kita bisa klik posisi nah ini sudah berubah jadi rapih kita klik kita rapihkan ini kita rapihkan ini juga bisa kita rapihkan ini sudah rapih semua selanjutnya kita kalkulasi kembali untuk melihat apakah masih ada loading factor yang di bawah 0,7 caranya kita klik calculate kemudian klik PLS algorithm kemudian klik start calculation nah kita bisa lihat outloadingnya disini semuanya berwarna hijau tidak ada yang merah artinya sudah lebih besar dari 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua data ini sudah valid secara convergent kemudian uji validitas convergent selain melihat pada nilai loading faktornya kita juga dapat melihat dari nilai AVE nya nah nilai AVE nya lebih besar dari 0,5 maka dapat dikatakan valid secara convergent caranya kita bisa pilih ya construct reliability and validity nah kita lihat nilai AVE nya disini nilai AVE dari masing-masing variable semuanya di atas 0,5 maka dapat disimpulkan data sudah valid secara convergent kita kembali ke slide uji validitas diskriminan digunakan untuk membuktikan bahwa pernyataan pernyataan setiap variable laten tidak dikacaukan oleh responden yang menjawab kuisioner berdasar pernyataan-pernyataan pada variable laten yang lain baik dalam hal makna pernyataan-pernyataan ketentuan uji validitas diskriminan adalah nilai AVE dari varian serata-rata yang di ekstraksi harus lebih tinggi dari korelasi yang melibatkan variable laten tersebut kemudian pada nilai crossloading relasi konstruk dengan item pengukuran konstruk itu sendiri lebih besar dari konstruk lainnya selanjutnya nilai heterotrite monotrite ratio atau htmt ini lebih kecil dari 0,9 dan saya juga dengan melihat dari nilai crossloading setiap variable lebih besar dari 0,70 kemudian dapat juga dilihat dari akar kuadrat AVE lebih besar dari korelasi antar konstruk laten untuk melihat uji validitas diskriminan kita klik diskriminan validiti di bagian bawah ini disini nilai von derajat criterion dari variable keputusan pembelian sebesar 0,833 nilai 0,833 ini lebih besar dibanding dengan nilai korelasi antar variable keputusan pembelian dengan variable laten yang lain sehingga dapat disimpulkan bahwa data telah valid secara diskriminan 0,833 ini lebih besar dari 0,622 lebih besar dari 0,578 lebih besar dari 0,523 begitu juga relasi dari kualitas pelayanan terhadap kualitas pelayanan itu sendiri sebesar 0,796 ini lebih besar nilainya dibanding dengan korelasi kualitas pelayanan terhadap kualitas produk 0,626 kemudian dibanding korelasi kualitas pelayanan terhadap promosi sebesar 0,415 begitu juga variabel yang lainnya variabel kualitas produk korelasi dengan variabel kualitas produk itu sendiri sebesar 0,791 lebih besar ya ketimbang korelasi dari kualitas produk dengan promosi yaitu 0,470 dan korelasi dari promosi terhadap promosi juga 0,809 ini lebih besar dibanding dengan korelasi yang lainnya namun jika masih terdapat nilai formal lacquer kriterian variabel laten yang direlasikan dengan variabel laten itu sendiri kok masih ada yang lebih kecil dari korelasi dengan variabel laten yang lain maka dapat diatasi dengan menghapus nilai loading faktor terendah dari indikator pada kedua variabel tersebut ya nanti bisa dilihat korelasi dari variabel mana yang paling rendah maka loading faktor bisa di habus atau dihilangkan supaya valid secara diskriminan kemudian validitas diskriminan juga dapat dilihat dari nilai cross loading ini kita klik dimana korelasi konstruk dengan item pengukuran ini lebih besar dibanding dengan konstruk lainnya misalnya nilai cross loading dari korelasi variabel keputusan pembelian dengan item pengukuran keputusan pembelian disini item keputusan pembelian adalah Y1 ya 0,847 ini nilainya lebih besar dibanding dengan korelasi dengan yang lain 0,517 0,520 0,419 begitu juga variabel yang lain seperti variabel kualitas pelayanan kalau kualitas pelayanan berarti item pengukurannya adalah X1 1 disini X1 2 0,789 maka ini lebih besar dibanding dengan korelasi dari variabel yang lainnya 0,437 0,260 kemudian korelasi dari kualitas produk berarti dengan item pengukuran X3 kita lihat X3 disini 0,849 lebih besar dibanding dengan yang lainnya 0,392 0,511 dan 0,414 begitu juga korelasi promosi X2 berarti dengan X2 ini 0,8 lebih besar dibanding dengan nilai yang lainnya dari 0,4 0,3 0,5 berarti dapat disimpulkan bahwa dengan cross-loading terbukti valid secara diskriminan kemudian validity diskriminan juga bisa dilihat dari nilai heterotripe monotripe ratio atau HTMT kita klik HTMT disini nilai HTMT sesuai ketentuan dikatakan valid secara diskriminan jika lebih kecil dari 0,9 disini nilai HTMT semuanya lebih kecil dari 0,9 kualitas pelayanan 0,753 lebih kecil dari 0,9 semuanya lebih kecil dari 0,9 sehingga data bisa disimpulkan valid secara diskriminan uji reliability digunakan untuk menguji konsistensi jawaban dari putir pertanyaan atau pernyataan kuisioner jika putir pertanyaan atau pernyataan kuisioner tersebut digunakan dua kali untuk mengukur pada gejala yang sama tetap hasilnya konsisten ketutuan uji reliability yang dapat dilihat pada tabel ini kemudian pada penelitian konfirmatory nilai kromba alpha lebih besar dari 0,7 sedangkan pada penelitian exploratory yang lebih ke memperdalam ilmu atau asal nilai kromba alpanya boleh lebih besar dari 0,6 selain dengan kromba alpha uji reliability juga dapat di uji dengan komposit reliability komposit reliability yang digunakan untuk menunjukkan internal konsistensi dari suatu indikator pada variable ATN ketentuannya jika nilai komposit reliability lebih besar dari nilai kromba alpha maka reliable secara komposit ada penelitian konfirmatory nilai komposit reliability lebih besar dari 0,7 uji reliability dapat dilihat pada construct reliability and validity kita klik disini disini terlihat pada tabel nilai kromba alpha pada setiap variable lebih besar dari 0,7 kita lihat variable keputusan pembelian di atas 0,7 kualitas pelayanan di atas 0,7 kualitas produksi di atas 0,7 dan promosi di atas 0,7 sehingga dapat disimpulkan data reliable kemudian pada komposit reliability jika nilai komposit reliability lebih besar dari nilai kromba alpanya disini komposit reliability dari variable keputusan pembelian 0,872 lebih besar dari kromba alpha 0,7 84 kemudian kualitas pelayanan 0,874 lebih besar dari 0,809 ini juga semuanya lebih besar komposit reliability dibanding dengan nilai kromba alpha dari variable tersebut 0,904 disini 0,870 jadi komposit reliability semuanya lebih besar dari kromba alpanya sehingga dapat disimpulkan data reliable secara komposit jadi dari hasil outer model dapat disimpulkan bahwa indikator pada setiap variable sudah mampu digunakan untuk mengukur variable pada pelitian demikian tutorial pengelolaan data model regresi berganda dengan pendekatan SEMPLS menggunakan program software SEMPLS 3.0 jika sekiranya tutorial ini bermanfaat silakan di-share ke teman-teman yang lain dan silakan di-subscribe channel ini supaya teman-teman bisa update setiap informasi yang ada pada channel ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati